Hai para pemirsa salam dan salom dari kota internasional Hongkong Anda sedang menonton live bersama saya Budi Setiawan terima kasih Anda berkenan menonton di channel ini dan berlangganan pemirsa saya sedang tes menggunakan peredam suara harapan dan doa saya suara di YouTube ini bisa jelas kalau ada kesempatan Anda bisa menuliskan supaya saya bisa tahu secepatnya kalau ternyata kalau ini atau suaranya ndak bagus saya akan segera ganti hehehe dengan mic yang lain sekali lagi para pemirsa dimanapun anda berada salam dan salom uang ketemu uang hehehe judulnya sangat menarik sekali pemirsa ada ibu Budi Kusnanto Bapak Budi bagus cernih Oh terima kasih Pak Budi Kusnanto sudah memberikan informasi ya saya lagi uji coba ini menggunakan mic di kasih peredam suara hehehe dengan harapan apa namanya Pak Lorman Sinak Sanggala sedang menyapa terima kasih terima kasih Pak suaranya bagus Pak Budi terima kasih Tuhan Yesus memberi hati Pak Lorman Sinak dan semua para pemirsa kita akan membahas tentang uang ketemu uang dan video ini adalah untuk anda yang baik yang baik untuk semuanya untuk semuanya untuk semuanya sekali tetapi saya tahu Tuhan lagi memakai video ini yang khusus ini uang ketemu uang adalah dulu anda punya segalanya rumah perabotan dan semuanya ada TV mobil semua ada pemirsa sesuatu sangat malu kalau seseorang sudah punya segalanya pangkatnya ekonominya dipuncak dan terkenal kemudian jatuh malu sekali pemirsa tetapi ingat Tuhan tidak akan membiarkan anda dalam keadaan malu terus menerus sebab apa yang sedang terjadi dengan anda adalah bukan untuk menghancurkan anda yang penting jangan putus asa uang ketemu uang Tuhan Yesus memberkati ada delapan orang mengacungkan jempol sebagai tanda suka dan video ini juga ber memberi diberikan untuk anda saya tahu Tuhan akan bicara mari kita berdoa terlebih dahulu tapi saya sebelum berdoa saya akan sampaikan video ini untuk anda video ini untuk anda anda mau menikah belum ada dananya uang ketemu uang anda menikah berumah tangga terus kemudian beli rumah masih kosong TV belum ada boro-boro sepeda motor sepeda saja enggak ada jangankan sepeda ada di rumah yang ada baru sendok karpu ibaratnya dan kompor kas dan mungkin piring hanya satu dua tiga ketahui lah ketahui lah uang ketemu uang saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran tapi berdasarkan firman Tuhan jangan sekali-kali marah sama Tuhan pada waktu anda dalam keadaan yang tidak enak percayalah kita berdoa terlebih dahulu bapak di surga aku hambamu hanya turut kepadamu menurut taat kepadamu untuk menyampaikan pesan-pesanmu berbicara sekarang ini Bapak untuk para penonton semua supaya jangan menjadi marah kepadamu jangan menjadi putus asa dalam keadaan yang sedang dihadapi sebab engkau berjanji pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebih batas kemampuan kami dan engkau akan memberikan jalan keluar engkau akan memberikan jalan keluar supaya kami dapat menanggungnya dan firmanmu berkata kepada kami kami lebih dari pemenang terpujilah namamu Bapak dalam nama Yesus berbicara sekarang in the mighty name of Jesus Christ dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin 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 mungkin saat ini di rumah yang dulunya segala sesuatu ada habis saya tahu dan Tuhan pun tahu itu sesuatu yang malu pemisah lebih baik seseorang tidak pernah mengalami sesuatu di puncak tapi terus kemudian jatuh karena malu sekali maka daripada itu anda harus nonton video saya di channel youtube Budi Hongku ini bagaimana menjaga kejayaan karena kalau seseorang jaya saya tidak katakan anda seseorang ada seseorang jaya terus kemudian jatuh lebih baik tidak pernah jaya malu sekali tetapi ini video berlaku untuk anda anda sedang di titik paling bawah mungkin dulu paling terkenal di kota anda atau di desa anda di daerah anda sekarang ini anda malu sekali ketahuilah Tuhan tidak akan mempermalukan sebab Tuhan lagi mendidik anda lagi membersihkan anda untuk tujuan yang mulia baginya nanti Tuhan akan berpiman udah jangan ingat-ingat masa yang lalu apa saja termasuk ekonomi anda atau ex pacar anda kalau hubungin sekedar sebagai persaudaraan kalau itu tidak menimbulkan cinta kembali tidak apa-apa tapi kalau sudah ke arah perselingkuhan stop sebab itu akan menghancurkan jadi lupakan yang masa zaman purubah sebab yang baru akan datang diberikan kepada anda sekali saya mertegaskan mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 pemiksa ini untuk anda dan saya untuk kita semua pada waktu anda sedang mengalami yang paling anda kerjanya cuma nangis di kamar malu dulu mungkin anda terlalu ngejar harta dunia ini dan akhirnya dididik Tuhan supaya anda mengenal Tuhan bergantung kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat dulu hidup seseorang saya tidak katakan anda atau izinkan saya berkata itu anda hidup anda untuk diri anda sendiri ngejar-ngejar duit ingin kaya orang yang cinta duit duit tidak akan cinta kepada orang itu dan orang yang cinta akan duit cinta akan uang tidak akan pernah puas oleh uang percaya karena itu anak rohani saya berkata Pak Budi orang kaya itu perlu Tuhan saya bilang betul sebab orang kaya itu susah masuk surga jadi sangat perlu Tuhan sangat jadi tidak hanya orang miskin Pak Budi orang kaya pun perlu Tuhan saya bilang oh iya betul karena orang kaya susah masuk surga dan banyak orang kaya kaya duitnya tapi kering di hatinya kering tujuan hidupnya gak tahu nanti hambanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan juga kepada orang-orang kaya dan ini periode saya tahu Tuhan sedang berbicara terus untuk menyampaikan pesan-pesannya supaya anda tidak putus asa dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi anda anda sedang di titik paling bawah tapi akan naik nanti jangan malu jangan malu memang anda di dalam hati di dalam hati dan pikiran aku gak bisa terima Tuhan aku gak bisa terima keadaan ini ketahui titik paling bawah itu pada waktu anda sudah ya sudah Tuhan aku berserah total nanti Tuhan akan angkat kalau anda terus memberontak itu tidak akan menolong anda terus marah kepada Tuhan atau kepada orang lain itu dia akan menolong anda tidak bisa menerima keadaan itu tidak akan menolong tidak akan menolong terpujilah nama Tuhan kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 pencobaan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan pencobaan biasa pemisah sesulit apapun jangan ingin sedikit-sedikit pun berpikir untuk bunuh diri no no way no way saya dan anda adalah orang-orang bukan kelas seperti itu putus saya ingin bunuh diri bukan kelasnya bukan kelasnya saya dan anda kelas orang-orang apa maju terus dalam bahasa Inggris apa sih if you go through hell hell bukan berarti hanya neraka dalam di sini diartikan masa yang paling susah masa yang paling susah if you go through hell don't stop go ahead jadi kalau anda dalam masa yang paling susah jangan berhenti di situ tetap semangat jalan terus jadi keluar dari kesukaran besar anda harus tonton video berjudul kita akan keluar dari kesesakan besar itu eksodus anda tonton anda tonton pemisah pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia tidak melebihi kekuatan saya dan anda sebab Allah setia Tuhan itu setia pemirsa Tuhan itu setia luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus Yahweh Jehovah Jehovah Jesus Christ sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai yang sedang anda alamin melampaui kekuatanmu ya lutes seperti apapun masih anda bisa makan kok percaya asal anda mau bergerak pasti masih bisa makan asal anda mau masuk bukan males anda memang saat ini lagi bingung Pak Budi aku gak tahu bayar listrik jangan bayar untuk makan uangnya aku gak tahu gak tahu nanti datangnya gimana usaha yang bagaimana yang menghasilkan uang ya terlilit utang yang begitu banyak Pak lihat nanti ini firman Tuhan firman Tuhan itu ia dan amin jangan sekali-kali mau bunuh diri pemirsa hanya karena kalau memang gak mampu bayar utang ngomong apa adanya saja mau dia apain mau gimana lagi jangan malu sama mari kita berdoa ulangin kata-kata doa ini ulangin kata-kata doa saya tahu ini Tuhan suruh mari ulangin kata-kata doa ini Bapak di surga dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamatku engkau akan menyelamatkan rumah tanggaku engkau akan menyelamatkan ekonomiku tidak hanya menyelamatkan engkau akan memberkati ekonomiku aku buddhistiawan nama anda aku akan diberkati oleh engkau sesudah dibersihkan dikuduskan diberkati untuk menjadi berkat Tuhan keuanganku dalam nama Yesus adalah untuk kemuliaanmu memperlebar kerajaan surga dan untuk menolong bagi orang yang betul-betul aku tahu perlu pertolongan dan kau berbicara kepadaku untuk menolongnya Bapak dalam nama Yesus untuk orang yang benar-benar aku kenal dan aku tahu bahwa dia sedang memerlukan pertolongan dan ada padaku untuk menolongnya sebab firmanmu berkata jangan sampai kami menahan terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan daripada kami biarlah kami mendapat keuangan berkat keuangan berkat kesehatan berkat damai sejahteramu diberkati untuk menjadi berkat Bapak saat ini aku berdoa budi setiawan Anda sebutkan nama Anda ulangin video ini nanti bila perlu nonton dua-tiga kali Bapak dalam nama Yesus Kristus jangan permalukan aku dihadapan sesamaku manusia jangan permalukan aku dihadapan kaum keluarga aku aku anakmu dihadapan teman-temanku di kantor teman-temanku di tetangga tetanggaku jangan permalukan aku aku bertobat dihadapanmu saat ini Bapak aku tahu aku dulu hanya mengejar harta dunia ini aku cinta begitu cintakan uang sehingga aku tidak memperdulikan engkau aku bertobat aku menampun aku pergi beribadah ke gereja tiap minggu tetapi sesungguhnya hatiku tidak melekat kepadamu aku bertobat detik ini Bapak dalam nama Yesus aku menonton video ini dalam nama Tuhan Yesus ampuni ampuni aku ampuni aku bertobat aku manusia kotor aku najis aku jijik aku paling jahat aku penuh kejahatan dalam hati dan pikiran aku menipu aku suka berbohong aku aborsi aku berjina aku berselingkuh banyak dosa aku narkoba Tuhan banyak sekali masturbasi aku mengalami aku mengalami bercinta dengan sesama sejenis aku mohon ampun aku mohon aku bertobat biar engkau memberikan kepada aku Tuhan pengampunan aku mohon ampun dan sekarang aku membuka hatiku aku mau menerima engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku masuklah dalam hatiku dalam diriku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku penolongku penyembuhku pemulih dalam ekonomiku penyembuh kesehatanku Tuhan aku menerima engkau saat ini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai segala-galanya bagiku dan Bapak penuhi aku dengan roh kudusmu tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupanmu sehingga pada waktu aku meninggalkan kemah tubuh ini aku akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus untuk hidup dalam kekekalan abadi di sana dalam sukacita abadi bersama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak berbicara terus kembali kuatkan aku yang sedang letih lesu dan berbeban berat sebab engkau akan memberikan kelegaan kepadaku dalam nama Tuhan Kristus amin 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 pemirsa mohon maaf ini gitar baru saya beli gitar apa namanya plastik biar ada biar gak kosong gitu ada pemandangannya aku cuma yes terpujilah nama Tuhan kita ulangi lagi kita teruskan pembacaan firman Tuhan wow sebab Allah setia pada waktu kamu dicobai dikatakan disini ia akan memberikan kepadamu jalan keluar udah setuan kita sehingga kamu dapat menanggungnya pemirsa sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi mari kita buka di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat Tuhan bicara Tuhan akan lakukan firman Tuhan itu untuk saya dan untuk Anda firman Tuhan itu untuk saya dan untuk Anda karena itu Anda harus kalau mau bilang saya sebagai Bapak rohani mau gak mau harus membaca firman Tuhan tiap hari Pak Budi saya kan pengusaha saya sibuk yaudah aku gak masain Anda Pak saya mahasiswa saya sibuk saya maunya kuliah ya belajar saya tanggung jawab sama orang tua itu betul harus bertanggung jawab sama orang tua Anda dibiayain tapi firman Tuhan harus kita ini makanan rohani pemirsa supaya Anda mengenal siapa sang pencipta Yesus Kristus itu Alpha dan Omega Jehovah pemirsa kalau Anda gak pernah bergaul dengan saya sehari-hari Anda gak mengenal saya puji Tuhan Anda menonton video saya sehingga Anda kenal tapi kalau saya gak pernah bikin video gak pernah cerita tentang hidup saya Anda pernah bergaul dengan saya kalau Anda ada orang tanya sama Anda kamu kenal Pak Budi gak Anda mungkin bilang kenal tahu gak kehidupan sehari-harinya pribadinya ya Anda pasti bilang gak tahu tapi kalau saya buat buat apa namanya buat video atau buat apa namanya buku biografi saya terus Anda membaca biografi saya Anda akan mengenal oh buddhistiawan sukanya olahraga lari misalnya sukanya memberitakan injil sebagai yang paling disukai berdoa kesukaan dia puasa kesukaan dia buddhistiawan sukanya baca firman Tuhan berdoa berpuasa melayani jiwa-jiwa misalnya seperti itu Anda kenal nah ini juga salah satu cara Tuhan berbicara kepada Anda dan salah satu cara Anda mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan Anda akan mengenal Tuhan dan Tuhan akan bicara setiap hari kepada Anda dengan Anda membaca firman Tuhan dan berdoa tiap hari dia bicara aku percaya nanti Anda akan diberi kepekaan Yesaya 46 ayat yang keempat ini dahsyat misalnya ini dahsyat Anda akan berkira tidak apa-apa Anda saat ini lagi sedih baru pengantenan baru menikah di rumah baru ada sendok garpu piring buah tidak apa-apa nanti Tuhan akan mengisi Tuhan akan isi barang-barang perabot di rumah Anda tidak usah khawatir ini untuk Anda pemisang firman ini dan untuk saya Anda yang khawatir hari tua Anda kalau Anda kalau Anda melekat sekarang usia sekarang usia sudah orang expire katanya kedaluarsa bagi Tuhan tidak ada istilah expire kalau Anda mau menikah menikah kalau Tuhan mengendaki Anda menikah menikah tetapi tetapi yang saya maksud di sini mungkin Anda sudah 70 tahun dan untuk menikah kemungkinan menurut Anda juga tidak akan menikah saya mau sampaikan ini firman Tuhan bukan yang ngomong bukan paman kita bukan bibi kita bukan tante kita bukan tetangga kita tapi firman Tuhan Pak Budi ini kan untuk Yesa ya Pak pemirsa firman Tuhan adalah untuk saya dan Anda kita akan baca segera di saya pasal 46 ayat 4 baca bersama-sama Anda buka firman Tuhan Anda buka hal kitab Anda sampai masa tuamu Anda jangan khawatir sendirian tidak usah khawatir layani Tuhan nanti Tuhan kasih banyak keluarga banyak saudara aku tetap dia yaitu Tuhan dianya besar akunya besar Tuhan dan sampai masa putih rambutmu Anda buka Yesa ya 46 ayat 4 aku menggendong kamu dasar Tuhan itu baik banget ekonomi lagi terpuruk nanti menjadi terbaik Tuhan berjanji Tuhan pasti menggenapi kalau manusia bisa berdusta tapi Tuhan tidak pernah berdusta jangan takut saya paling gemes kalau ada orang cengeng Tuhan juga sama jangan dikira aku telah oke dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu ini janji Tuhan loh aku ini hurufnya besar telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus amazing luar biasa dasyat aku mau memikul kamu menggendong memikul luar biasa enggak jangan takut usia anda sudah 80 tahun relax pemirsa jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat terbaik dan kita akan diberi saudara-saudara yang baik yang terbaik dari Tuhan dan kita akan dipakai juga oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang dalam gelisah yang hidup narkoba jangan saya dan anda membenci termasuk perempuan dusila maksudnya perempuan malam yang menjual diri jangan Yesus mengasihi mereka mungkin itu anda saya mau sampaikan Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi anda termasuk perempuan malam yang menjual tubuhnya Tuhan Yesus Kristus mengasihi mungkin itu bukan anda mungkin ada yang menonton video ini saya tidak dikasih tahu saat ini tapi saya tahu satu hal Tuhan Yesus Kristus mengasihi orang berdosa dosanya dia tidak suka tetapi orang berdosa dia sangat mengasihi dan dia mau seseorang itu untuk bertobat haleluya aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu ekonomimu rumah tangga kita ekonomi kita kesehatan kita nanti nanti kapan kalau Tuhan suruh lagi saya akan membuat sebuah video tapi harus benar-benar tuntunan Tuhan saya tidak mau pasal saya sendiri yang mau tentang pentingnya minum air putih dan bagaimana cara berdoanya di video ini sudah ada anda tinggal cari di channel youtube Budi Hongkong ini kita kayaknya maju ke Yesaya 43 43 oke sesuai dengan judulnya kan uang ketemu uang kita ke depan Yesaya 45 saya tahu Tuhan tuntun kita sekarang ayat yang ketiga ini akunya besar aku akan memberikan kepadamu luar biasa luar biasa aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam termasuk duit yang terpendam yang bersembunyi uang ketemu uang dulu cari uang susah banget udah kerja keras duitnya gak tau kemana gajinya besar pengeluarannya begitu besar yang sakit pamannya yang sakit dedenya yang sakit maminya yang kena narkoba uang kayak ngalir tetapi terbuang juga mengalir deras gak bisa tertampung gak bisa menikmati apa yang kita terima tapi itu akan berlalu yang baru akan segera datang uang ketemu uang tidak hanya seperti itu kita bisa diberi kenikmatan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada Anda yang terpenting hidup saya dan Anda bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memperlebar kerajaannya haleluya aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi pemirsa duit lagi bersembunyi Anda tonton video berjudul uang adalah senjata supaya Anda tahu penjelasannya ini lebih lagi harta karun tersembunyi dia nanti muncul tanpa Anda duga tidak tahu cara Tuhan sebab kita terbatas tapi Tuhan tidak terbatas tidak tahu paman terdikerakan Tuhan Budi aku berasa aku harus kasih duit sama kamu buat kamu ini contoh nama Anda jangan Budilah nama Anda misalnya Pak Teddy Pak Teddy aku merasa aku akan disuruh Tuhan untuk memberkati Anda 5 miliar pemirsa tidak ada yang mustahil saya alami pemirsa sesudah melakukan tuntunan Tuhan untuk uang adalah senjata bagian 4A Anda harus lakukan pemirsa saya mau sampaikan saya nggak bisa saya mau sampaikan benar-benar penonton saya itu orang muslim Islam saudara kita yang beragama Islam dia mau mengikuti petunjuk uang adalah senjata bagian 4A bagaimana Anda yang orang Kristen kalau Anda kalau Anda pergi ke Dukun Dukun bilang kamu harus kasih dulu sama saya 100 juta Anda kasih tapi untuk Tuhan untuk persembahan Anda ragu-ragu jangan ragu-ragu lakukan petunjuk uang adalah senjata bagian 4A dan Anda saya sarankan tonton uang adalah senjata bagian 1 2 3 4A 4B luar biasa dasarnya saya mengalami pemirsa saya mengalami dan itu akan terus akan terus akan terus Anda lagi di titik paling bawah yes saya mau sampaikan sekarang saya serius pemirsa mungkin Anda menilai menyangka Tuhan nggak menolong Anda karena Anda melihat keadaan Anda betul-betul terpuruk dengan kasat mata Anda nggak melihat pertolongan Tuhan hei 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 salah Anda pemirsa Tuhan bekerja di belakang layar tunggu waktu Tuhan sampai masa waktu pendidikan Tuhan habis baru Anda nanti teras ini Tuhan bicara dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu supaya saya dan Anda tahu bahwa akulah Tuhan sanggup nanti Tuhan akan bicara di padang gurun saja Tuhan bisa membuat sungai bisa memunculkan air sumber air nanti Tuhan akan bicara bagi Tuhan tidak ada yang mustahil pemirsa di padang gurun pemirsa Tuhan sanggup memunculkan sumber air memunculkan sungai apa sih yang sulit bagi Tuhan pemirsa saya serius ini saya tidak marah Anda menyangka Tuhan tidak sanggup menolong Anda karena Anda melihat dengan kasap mata Anda tidak ada pertolongan tetapi di alam rohani Tuhan bekerja di belakang layar hanya tinggal tunggu waktu sabar doa puasa saya puasa 5 hari 5 malam pemirsa dan di hari yang kedua saya jujur saya skip karena saya harus pergi ke gereja untuk pertemuan setelah pertemuan pulang lagi saya puasa lagi 3 hari 3 malam lagi lanjutkan tidak makan tidak minum hanya berjumlah kudus Anda mau lakukan enggak setelah itu mujizat terjadi tapi kita saya dan Anda puasa bukan untuk supaya duit terjadi mujizat tidak waktu Anda berpuasa katakan Tuhan aku akan berpuasa aku mendedikasikan puasaku untukmu untuk jiwa-jiwa aku juga lagi terdesak aku berpuasa sebagai bentuk merendahkan diri perlu pertolonganmu tidak ada istilahnya pemirsa Anda mau menjadi sukses hanya ungkang-ungkang nangis-nangis doang males benar jangan Anda berpikir Tuhan enggak menolong karena keadaan Anda seperti enggak ada pertolongan Tuhan bekerja di belakang layar yang enggak bisa dilihat firman Tuhan berkata apa sih kalau kamu berdoa matius 6 kalau kamu berdoa masuk kamarmu berdoa kepada Bapak Tuhan yang tersembunyi kamu masuk ke kamar yang kamu masuk tutup pintu berdoa kepada Bapakmu yang tersembunyi jadi kamu pun berdoa enggak perlu dipamer-pamerkan berdoa itu bukan untuk dipamer-pamerkan ya bukan berarti kita enggak bisa berdoa di tempat umum kalau Tuhan suruh yang penting bukan pamer berdoa kepada Bapakmu yang tersembunyi yang tidak kamu lihat tetapi Bapak melihatmu kamu memang enggak melihat Bapak tapi Bapak melihatmu dan dia akan memberikan hadiah kepadamu memberkati anda enggak melihat tapi Tuhan melihat anda jangan cengeng pemirsa saya ngomong saya enggak cengeng saya 20 sekitar 26 juta pemirsa setelah melakukan apa uang adalah senjata bagian 4A itu tuntunan Tuhan dan terus rejeki terus tapi kita enggak ngejar rejeki duit enggak jangan ngejar ngejar duit filman Tuhan apa Matius 6 ayat 33 cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan bukan dikurangkan Matius 6 25 sampai 33 karena itu jangan kamu khawatir akan hidupmu akan apa yang indah kamu makan kamu minum kamu pakai lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menanam tidak pernah menabur tetapi bapamu di surga memelihara lihatlah bunga bunga lili di lembah-lemba yang tidak pernah memintal tetapi salomu dalam segala kemaharannya tidak pernah berbahkan seindah bunga lili itu bunga bakung ayat 33 tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya berdoa berdoa kuat ada ibu Elizabeth Jalir persiapkan minyak pengurapannya ibu Elizabeth saya banyak sekali sudah yang menghubungi jadi saya tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri karena nanti kalau saya dipakai Tuhan untuk bernubuat itu saya mau betul-betul Tuhan yang sampaikan dan penonton-penonton anak-anak yang lain banyak sekali sudah siap minyak pengurapannya siap-siap saja nanti anda akan melihat minyak pengurapan ini saya akan doakan miracle sign and wonders lihat saja miracle sign and wonders di surga ada tiga malekat pemisah yaitu malekat gabriel dia suka banget pada waktu anda berdoa dan dia tidak mau menganggur dia suka disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada anda seperti dia memberitakan kabar baik kepada mariah ibu yesus dan ada malekat bernama mikail dia malekat tentara perang yang akan berperang bagi saya dan anda untuk memberikan kemenangan dalam setiap perangan rohani tonton video saya berjudul orang yang memusuhimu akan malu sendiri tonton malekat michael berperang pemisah asal kita dan saya dan anda hidup benar tidak ada kebencian terhadap orang yang berusaha mendepak kita berusaha menjatuhkan kita jangan jangan respon dengan perang balik serang balik no bukan bagian kita kita tetap berbuat baik saya berharap ini menjadi berkat bagi anda supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan ala Israel kita ini orang Israel rohani yang memanggil engkau dengan namamu Budi anda namanya siapa kita masuk sudah Pak Budi sudah oke terpujilah nama Tuhan untuk Ibu Elisabeth Jalil dan para penonton semua saya tadi sudah membaca tulisan di padang gurun Tuhan sanggup membuat apa sumber air mata air apa sih yang terlalu sulit begitu tidak ada yang sulit pelayanan anda akan diberkati Tuhan rumah tangga anda akan diberkati Tuhan karena apa anda menonton video Budi setiawan di channel youtube Budi Hongkong ini anda tidak lagi cinta uang tolak dalam nama Yesus yang namanya cinta uang tolak dalam nama Yesus biar uang yang cinta saya dan anda yey yes itu itu yang dinamakan uang ketemu uang gak tahu nanti gimana caranya gak tahu usaha lancar ada orang usaha bangku terus itu di bawah kutub pemisah kutub kemiskinan anda tonton video video saya di channel youtube Budi Hongkong ini terus dan semua berdasarkan firman Tuhan pelayanan bagaimana terus setia dari perkara yang kecil maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar masuk Yesaya 43 ayat 18 19 sampai dengan 21 wow ini dia ada anak saya Rihanna Gabriela Tuhan dan semua penonton yang lain Yesaya 43 anda baca anda buka ini firman Tuhan ini bukan hanya untuk Yesaya ini firman Tuhan untuk saya dan anda dosa Israel diampuni itu pasal 43 ayat 22 sampai 28 perikob itu tapi kita akan membaca Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 ini luar biasa dasar sekali untuk menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit hmm 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 Tuhan kita dasar banget pemisah ojonesu ojonesu bahasa bahasa Jawa itu jangan lemah dan jangan marah dengan keadaan apalagi kepada Tuhan jangan hmm wow luar biasa anda bergaya dulu sudah punya segalanya hilang semuanya udah lupakan aja apalagi pacar anda apalagi ex anda setia sama pasangan kita pak lu pak saya gak dikasih pak kalau malam susah pak ya kalau anda suami ya yang baik saya bisa ngomong karena saya mengalami pemisahan jangan kasar sama istri pokoknya senangkan istri jangan anda bermimpi dapat bonus dari istri anda istri juga harus menghormati suami oke kita lagi bahas ini sekarang ya yang penting harus setia pada kalau ada diuji sedangkan diuji kesetiaan setialah jangan tidak setia kepada pasangan kita nanti kita akan dapat bonus dari Tuhan kalau kita setia dalam pernikahan setia kepada pasangan kita berarti kita setia kepada Tuhan wow luar biasa Tuhan akan kasih bonus hmm hehehe wow firmanya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu harta benda anda semua yang anda punya jangan jangan lupakan saja kenapa kenapa harus dilupakan dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari dari zaman berbakala ayat 19 lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru dulu pendapatan anda harta anda cara mendapatnya karena serakah karena ada yang dinamakan profesional liar kriminal profesional yang namanya menipu profesional karena seseorang seseorang makanya harus hati-hati sekarang itu bukan sekarang di dunia ini ada orang yang sangat profesional menipu anda harus hati-hati maka dari itu anda harus dekat dengan Tuhan diberi kepekaan bahwa profesional mau berbuat baik seperti keluarga tapi ada kekuatan roh jahatnya di orang itu sesudah udah kayak keluarga udah begitu akrab pinjem duit roh jahat memakai seseorang yang nampak begitu baik dengan anda hati-hati dia diutus walaupun awalnya seperti gak ada niat jahat tapi ada kekuatan roh jahat sudah nyetir dari awal untuk menjatuhkan ekonomi anda atau menjatuhkan rumah tangga anda karena itu berdoa lah dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan gak sedikit pemisah anda mendapat sekali lagi anda memperoleh harta benda karena menipu sebagai seorang profesional saya gak katakan anda lah ya nanti anda marah seseorang lah seseorang profesional menipu pinter lihai dengan dunia teknologi ya memberikan iming-iming pokoknya kalau kamu begini nanti kamu akan dapat lebih besar lipat ganda bahaya pemirsa bahaya itu sudah zaman dulu terus akan lebih canggih lagi penipuan pemirsa hati-hati melekat sama Tuhan maka anda tidak akan pernah mengalami dipermalukan oleh kuasa-kuasa rojahat kalau anda bermain dengan dosa bukan anda lah kalau seseorang bermain dengan dosa maka akan dipermainkan oleh iblis kelajahan kuasa gelap jadi bulan-bulanan dalam bahasa Indonesia serius saya ngomong ini lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh ketahui lah walaupun anda lagi di titik paling bawah sejak anda nonton video-video saya dengan setia mungkin anda tidak melihat tapi Tuhan bicara ini lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh anda mengira karena keadaan sekeliling anda Tuhan tidak menolong Tuhan menolong Tuhan akan angkat anda dari titik paling bawah belumkah kamu mengetahuinya sampai Tuhan begitu baca firmannya belum tahukah belum kamu mengetahuinya gemes Tuhan loh pemisah ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Tuhan sanggup lakukan itu pemisah Tuhan sanggup sungai-sungai di padang belantara padang kan kering tapi dia sanggup membuat sungai anda berpikir gimana mau dapet duit pak gimana mau ada pemulihan rumah tangga pak suamiku di gondol wewek gelombel wewek gombel maksudnya suamiku di gondol sudah bertahun-tahun jangan marah sama suami berkati doakan terus pak kalau pulang mabuk pak bau terus ada ini pak ada lipstick pak di bajunya doakan suamimu perlu didoakan oleh anda bukan terus kemudian lu selingkuh emang cuma lu yang bisa terus anda balas jendam selingkuh lagi hancur keluarga bukan anda jangan itu suami terbaik yang Tuhan berikan untuk anda dan anda suami bukan anda seseorang jangan bagi ke perempuan lain itu istri sudah yang terbaik yang Tuhan berikan percaya saya ngomong ini saya tahu jangan gak usah gak usah mari ikuti kata-kata doa ini bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan aku bergairah hanya kepada pasanganku bukan kepada yang lain ampuni aku Tuhan aku bergairah kepada orang lain bukan kepada pasanganku aku mohon ampun biar aku betul-betul fokus membahagiakan pasanganku istriku atau suamiku maksudnya ngerti berikanlah aku hanya mau membahagiakan sebab dia istriku atau suamiku anda seorang istri atau anda seorang suami adalah yang terbaik yang kau berikan kepada aku aku mohon ampun aku sudah tidak setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus ampuni aku Tuhan Yesus ampuni aku Bapak bersihkan aku pulihkan aku buat aku hanya bergairah pada pasanganku bersihkan otakku bersihkan otaku sucikan juga mataku dari mata Cina bersihkan sehingga tidak lagi nonton-nonton video-video porno bersihkan mataku rocina keluar dari dalam diriku dalam nama Yesus amin 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 ya ayat 20 bintang binatang hutan akan memuliakan aku firman Tuhan serigala dan burung unta sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun apa yang sulit bagi Tuhan untuk memulihkan ekonomi anda rumah tangga anda apa yang sulit Tuhan sanggup kalau dia tidak kangen Tuhan sanggup membuat dia kangen dan akhirnya dia gak bisa kecantol sama wewek gombel sadar bertobat dia pulang nanti akan itu suamimu bukan suami anda kalau itu siapa tahu suami anda percaya dengan kata-kata saya anda akan menjadi orang yang paling favorit dia pak orang dia akan dia akan dia dalam hati dan pikirnya aku kamu orang paling favoritku orang yang paling aku sukai orang yang paling aku cintai my favorite favoritku kalau anda membalas kejahatan dengan kebaikan terhadap pasangan kita dia akan berkata engkau idolaku bukan idola ya kalau idola berhala engkau suami atau istri my favorite di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang paling aku favoritkan adalah kamu dalam hati dan pikiran seperti itu karena iya jangan selingkuh emang cuma lo yang bisa jangan gue juga bisa selingkuh lagi tambah hancur doa kasihan dia lagi diserep oleh kuasa kuasa gelap untuk selingkuh terus mungkin ya bukan mungkin saya tahu Tuhan lagi bicara daripada penonton berarti ada yang harus mendoakan pasangannya jangan marah jangan dimarahin terus firman Tuhan apa sih firman Tuhan apa di 1 korintus 13 di dalam hidup kita ada iman pengharapan dan kasih tapi yang terbesar adalah kasih kasih pasangan kita bukan dibenci bukan dimarahin wuuuh luar biasa firman Tuhan sebab aku telah membuat air memancar di padang kurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku saya dan anda itu umat pilihan Tuhan saya dan anda umat pilihannya janjinya disini untuk memberi minum dia akan memberikan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan don't worry don't panic saya dapat dimana ya saya pernah tulis sebenarnya sebentar pemisah wah gak saya siapin tapi Tuhan saya yakin sekali mau saya dan anda jangan khawatir don't panic anda tonton video saya berjudul don't panic di channel youtube beli Hongkong ini anda tonton don't panic ada digedor penagih hutang temui temui mau dimarahin mau ditemui dan jujur jujur kalau disipta semuanya harta bendanya berarti Tuhan tadi itu usah dibilang lupakan hal yang dahulu anda lagi dibersihkan gak usah jangan takut bukan itu iya dan amin dia akan memberikan harta terpendam ulangi tadi video ini nanti tadi apa yang saya sampaikan Tuhan itu gak mungkin gak menolong pasti menolong walaupun sekali lagi saya ngomong sekali lagi dengan kasap mata anda belum melihat pertolongan Tuhan tapi bukan berarti Tuhan tidak menolong Tuhan sedang menolong Tuhan sedang memberikan pertolongan hanya anda perlu waktu dan waktu Tuhan adalah yang terbaik God's time is the best ayat 21 umat yang telah ku bentuk bagiku akan memberitahkan kemasyuranku bawahnya perikupnya berjudul apa dosa Israel diampuni setelah dosa kita diampuni dibersihkan pemirsa ini umat yang telah ku bentuk saya dan anda dibentuk oleh Tuhan lagi dibentuk pemirsa lagi dibentuk jangan takut pembentukan Tuhan memang hajaran Tuhan kadang gak enak anda kalau anda memberontok bukan memberontok anda marah Tuhan kau bisa begini Tuhan kenapa gak menolong aku tapi sampai titik paling bawah itu anda berserah Tuhan sudah aku berserah kepadamu apa yang kau mau dia angkat umat yang telah ku bentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku nanti anda diberkati menjadi berkat saya tahu ada satu keluarga menghubungi saya di Surabaya ekonominya itu dulu wow tapi Tuhan lagi bentuk keluarga ini dia hubungi saya hubungi saya kaya pemirsa tapi lagi dibentuk don't worry saya gak sebutkan namanya don't worry ada satu lagi keluarga yang dulu susah makanya pemirsa lakukan uang adalah senjata bagian 4A anda tonton bagian 1, 2, 3 4A, 4B tapi 4A itu masa-masa penentuan anda mau gak dan jangan sekali-kali anda memberi untuk Tuhan sayang-sayang kalau ternyata Tuhan menggerakkan hati anda beri yang terbaik berikan dia tidak mungkin mempermalukan saya dan anda kalau kita nur dan taat pemirsa Tuhan itu baik sekali sangat baik terima keadaan yang sedang kita alami jangan menggerutu jangan marah kalau orang umat Tuhan menggerutu pada zaman bangsa Israel dulu dipakut di apa namanya di malekat maut pemirsa dibunuh oleh malekat maut mungkin sekarang tidak dibunuh oleh malekat maut tapi itu tidak mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi anda kalau kita mengerutu jangan mengerutu kuat kan dan teguhkan suatu ketika Daud mengalami masa yang paling menegangkan rakyatnya tentaranya mau melempari batu kepada dia ke Daud karena dan harta benda istri anak-anaknya dipawas sebagai tawanan orang-orang mau melempari dia tapi Daud apa yang dia lakukan dia menguatkan dirinya dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan mari saya dan anda jangan selalu harus dikuatkan oleh orang lain ada waktunya saya dan anda mengambil keputusan saya menguatkan diri saya di dalam Tuhan dia tidak akan mempermalukan saya dan anda mari saya yakin saya berdua ketemu tiba-tiba saya kok ingat satu pasal satu ayat terpujilah nama Tuhan Masmur 71 ayat 20 sampai 24 bagi anda tadi saya berdoa dalam roh kudus mungkin anda dari denominasi yang berbeda saya sangat-sangat menghormati anda dan terima kasih anda tetap berkenan menonton anda bisa menonton video di channel youtube ini Budi Hong Kong video berjudul anda menima roh kudus hari ini anda tonton video itu supaya anda bisa mengerti dan tidak berdebat saya tidak perlu wow luar biasa luar biasa Masmur 71 ayat 20 sampai 24 engkau ini engkau nyuruh besar Tuhan yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka mungkin anda sedang mengalami ini kesusahan dan malapetaka kok disini Tuhan ya yang membuat didikan Tuhan jangan lari tetap tegukan hatimu engkau akan menghidupkan aku kembali ini firman Tuhan engkau Tuhan akan menghidupkan pengharapan anda sudah mati tetapi dia akan menghidupkan kembali pengharapan anda dan dari samudera raya bumi samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali samudera raya bumi samudera raya bumi paling bawah engkau akan menaikkan aku kembali ini janji firman Tuhan ini firman Tuhan pemirsa engkau akan menambah kebesaranku dulu anda ini, ini firman Tuhan engkau akan menambah kebesaranku, demikianlah firman Tuhan yang dulunya lurah bisa saja, nanti anda menjadi jamat, anda sekarang office boy nanti jadi pegawai di atas promosi yang assistant manager, jadi manager, terus Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saya dan anda untuk menjadi pemimpin, bukan pengikut haleluya, terpujudah nama Tuhan engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku, Tuhan akan berpaling berpaling, maksudnya, kayak gini melihat kepada anda untuk menghibur anda dan saya akan menghibur ayat 22, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu bagi Tuhan, dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allah ku, menyanyikan masmur bagimu dengan kecapi ya Allah yang kudus Israel bibirku bersorak-sorak sementara aku menyanyikan masmur bagimu juga jiwaku yang telah kau bebaskan hmm lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari sebab aku sebab akan sebab akan mendapat malu dan tersibu-sibu orang-orang yang mengiktiarkan celakaku percaya, ini firman Tuhan orang-orang yang berhiktiar mencelakakan saya dan anda mendebak anda menurunkan anda menghalangi kemajuan anda disini akan dibilang orang-orang disini dibilang akan mendapat malu so don't worry, relax tetap bersikap baik kepada orang yang memusuhi kepada orang yang berusaha untuk menjatuhan tetap Tuhan bekerja di belakang layar mungkin anda gak melihat tetapi dia bekerja di belakang layar terima kasih Bapak ambamu setia engkau setia ambamu hanya mau melakukan apa yang engkau sampaikan dan aku berdoa benar-benar pembuatan video ini bermanfaat bagi para penonton menjadi berkat bagi para penonton dan terlebih lagi yaitu mempermuliakan namamu aku memberikan hidupku padamu Tuhan siang dan malam aku akan melayani engkau sesuai dengan kemampuan kapasitas yang kau berikan kepada aku aku tahu para penonton-penonton kau akan memberkati mereka berkati rumah tangganya Bapak dalam nama Yesus aku mau bersyukur kepadamu Bapak sebab para penonton anak-anak rohani yang kau berikan kepada aku yang adalah anakmu sendiri Bapak anak-anakmu sendiri mereka berdoa bagiku tanpa aku ketahui bahkan mereka menuliskan di bawah-bawah video atau whatsapp kepada hambamu ini bahwa berdoa untuk hambamu ini Tuhan aku bersyukur untuk mereka semua berkati mereka yang sudah berdoa bagiku dan aku pun berdoa bagi mereka Bapak berkati rumah tangganya berkati karirnya berkati apa saja yang dikerjakan dibuat sukses oleh engkau Tuhan terima kasih Tuhan engkau sangat baik engkau sangat baik engkau sangat mulia engkau sangat dasyat engkau sangat luar biasa engkau akan memulihkan kami semua bahkan tidak hanya memulihkan kami akan diberkati untuk menjadi berkat dan firmanmu berkata bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan masmur bagimu juga jiwaku yang telah kau bebaskan kami telah kau bebaskan dari kesengsaraan besar terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus engkau sangat baik engkau sangat dasyat engkau sangat luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu haleluya amin 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 gitar saya beli tagi murah jatuh rupa-rupanya gak apa-apa Pak Misa Pak Misa terima kasih Anda berkenan menonton video ini dan berlangganan di channel Youtube Budi Hongkong ini Bapak di dalam namis berkati yang berlangganan di channel Youtube Budi Hongkong ini aku berdoa kepadamu biar terhubung dengan surgamu yang kudus sampaikan pesan-pesanmu kuatkan yang letih lesu dan berbeban berat berikan kelegaan Bapak dan sekali lagi aku berdoa kepadamu Bapak berkati yang sudah berlangganan di channel Youtube Budi Hongkong ini biar bertumbuh iman kami Tuhan dan kau terus berbicara kepada kami kau terus kuatkan kami berkati ada 26 orang yang mengacungkan jempol sebagai tanda suka aku berdoa aku bersyukur kepadamu berarti hambamu ini menjadi berkat bagi mereka video ini menjadi berkat bagi kami semua untuk mempermuliakan namamu terlebih lagi Bapak terima kasih nonton video berjudul Uang adalah senjata bagian 4A anda lakukan prophetic itu uang akan ketemu uang apa maksudnya uang di bank anda masih jumlahnya sedikit di rekening tabungan anda masih sedikit uang ketemu uang apa maksudnya nanti uang itu masuk ke nomor rekening tabungan saya dan anda dengan caranya dia dengan caranya dia karena mulai detik ini anda menonton video ini mungkin anda baru pertama anda mengambil keputusan akan mencari Tuhan dan kebenarannya saya dan anda tidak boleh cinta uang biar uang yang cinta pada saya dan pada anda Tuhan akan suruh uang untuk mencintai kita dan kita tidak cinta uang sama sekali sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan lakukan pemisah prophetic action atau tindakan prophetic di video berjudul uang adalah senjata bagian 4A jangan ragu-ragu lakukan ini tidak berbicara tentang jumlahnya harus besar tapi itu harus dari hati yang paling dalam dan anda jangan sekali-kali seperti kalau aku sudah lakukan secepatnya terus aku harus dapat itu anda tidak murni itu anda anda murni karena anda mengucap syukur Tuhan aku lagi dalam keadaan susah tapi aku mau memberikan yang terbaik bagimu dalam keuangan aku mau mempermuliakan namamu masalah nanti dilipat gandakan jangan anda pusingkan sebab hati saya dan hati anda harus murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama mungkin nanti dibuat oleh Tuhan tidak dalam waktu satu minggu anda mendapatkan terobosan keuangan mungkin karena dalam proses waktu anda sedang dibersihkan mungkin satu tahun kemudian dari apa yang anda tabur atau misalnya anda berbuat dosa minggu kemarin belum tentu dampaknya yang negatif dalam satu hari dua hari kemudian mungkin satu tahun ketahuan berselingkuh rumah tangga hancur karena apa perbuatan dosa sekali lagi belum tentu dampaknya akan hari itu juga bisa terus pelan-pelan hancur karena itu jangan sekali-kali menikmati kenikmatan dosa bagaimana caranya tonton video berjudul kita akan diberi kuasa menolak kenikmatan dosa di channel youtube di hongkong ini bagi anda yang terus-menerus jatuh dalam dosa terima kasih pemirsa sekali lagi saya mengasih anda tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasih anda salam dan shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati anda berlimpah-limpah amin amin amin